Saudara kita awali berita pertama, BPJS Kesehatan Merauke memastikan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN tetap bisa mengakses pelayanan selama masa libur Idul Fitri 1445 Hijriah. BPJS juga telah menyiapkan pos komudik mulai 5 hingga 9 April 2024. Selama priode cuti bersama dan libur lebaran pada 8 hingga 15 April 2024, peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat tetap akses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Dijelaskan, bagi peserta yang berada di luar wilayah tempat fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP terdaftar pun dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain dengan ketentuan paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu 1 bulan. Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur lebaran, BPJS Kesehatan telah menyiapkan pos komudik mulai 5 hingga 9 April 2024. Buatkan tambahkan informasi terkait dari lokasi tiket layanan di masa libur lebaran. Selain di kantor cabang yang berada di wilayah Kabupaten Merauke, tim dari kantor cabang Merauke itu membuka layanan di dua kabupaten. Pertama di Kabupaten Asmat, secara layanan tatap muka, dan satunya di Kabupaten Mabi. Ada pun nanti di kantor Kabupaten Mabi itu akan diberikan layanan sehat on call. Artinya, masyarakat kalau memang ada perlu, bisa menghubungi atau mengakses nomor layanan petugas dari tim BPJS Kesehatan Kabupaten Mabi itu.